Lagi-lagi tanpa Ruben Onsu, Sarwenda jenguk orang tua di RS bareng Jordi Onsu dan anak-anak. Kondisi rumah tangga Sarwenda dengan Ruben Onsu belakangan menuai spekulasi buruk. Usai beredar kabar pasangan ini sudah tidak tinggal satu rumah dalam dua bulan. Bahkan, Ruben Onsu juga tidak ikut menjenguk maupun menemani sang istri saat operasi sinusitis pekan lalu. Sarwenda hanya ditemani oleh adik ipar Jordi Onsu beserta ketiga anaknya. Spekulasi semakin liar ketika publik mendapati Sarwenda menjenguk kedua orang tuanya yang sedang sakit hanya bersama anak-anak dan Jordi Onsu. Momen tersebut diketahui dari postingan terbaru Sarwenda di Instagram pada selasa 7 Mei 2024 malam. Terlihat Sarwenda, ketiga anaknya, dan Jordi Onsu duduk di ranjang rumah sakit. Sementara ibu dan ayahnya tampak di tengah-tengah mereka dengan tangan di infus. Cepat sembuh ya, nenek kakek, kami sayang kalian, tulis Sarwenda dalam captionnya. Absennya Ruben Onsu dalam momen itu pun memunculkan beragam pertanyaan dan kritikan dari warga net. Kenapa nggak ada Ruben ya? Apa karena lagi kerja? Tanya netizen. Positif thinking aja siapa tahu Ruben Onsu yang megang kameranya, komentar netizen lain. Ruben nggak kelihatan, biasanya dampingin terus, ujar netizen lain. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Ruben Onsu digugat secara perdata oleh seorang perempuan. Publikun langsung menduga bahwa pihak tergugat adalah Sarwenda. Tetapi mantan anggota Cherry Bell itu langsung membantahnya. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, ucap perempuan 34 tahun itu. Sub indo by broth3rmax